Intro Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara Sidang Peninjauan Kembali atau PKK Kasus Pemunuhan WN Mirna Salihin Yang dimohonkan Jessica Kumalawangso Akan digelar di pengadilan negeri Jakarta Pusat PN Jakarta Pusat pada Selasa Pejabat Humas PN Jakpus Zulkifli Adjo Mengatakan pada sidang Mendatang pihak pemohon Dijadwalkan menyerahkan berkas permohonan PKK yang asli termasuk jika ada bukti baru penemunya akan disumpah dalam sidang tersebut Jaksa juga akan diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban atas permohonan PK yang diajukan jika semua berkas sudah lengkap permohonan PK ini akan dikirim ke Mahkamah Agung untuk disidangkan lebih lanjut dan untuk mengetahui informasi terkini tentang sidang PK Jessica dalam kasus Sianida kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di pengadilan negeri Jakarta Pusat Rizka, pukul berapa sidang dimulai dan apa saja agendanya? Selamat siang Radi dan juga Saudara kalau informasi yang kami dapatkan tadi kami konfirmasi langsung ke pihak penasihat hukum dari Jessica Wongso ini Hidayat Bosman yang mengatakan bahwa ini sidang akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi yang mana tadi juga diungkapkan oleh Hidayat Bosman selaku penasihat hukum yang mengatakan bahwa sebetulnya sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh Jessica Wongso ini seharusnya dilaksanakan pada pekan kemarin pada tanggal 21 Oktober 2024 namun pada pekan lalu ini tofum ataupun bukti baru yang sudah dibawa oleh tim penasihat hukum ini belum disumpah sehingga memang kemudian sidang ditunda untuk dilaksanakan pada hari ini karena informasi yang kami dapatkan pada hari ini dari tim penasihat hukum akan membawa nofum ataupun bukti baru yang akan diajukan kepada hakim dan juga jaksa begitu ya yang mana akan disumpah terlebih dahulu agar kemudian sidang dapat dilanjutkan ataupun diproses sebelum diserahkan ataupun dinipahkan ke mahkamah agung kalau misalkan dari informasi yang kami dapatkan tadi dan juga saudara yang mana ini Jessica Wongso yang memang sebetulnya sudah bebas pada bulan Agustus lalu ini mengajukan peninjauan kembali atas kasus dugaan pembunuhan ini dimana kalau misalkan Jessica yang seharusnya ini mendapatkan ataupun menjalani hukuman selama 20 tahun ini mendapatkan remisi yang kemudian ia pun kemudian bebas bersyarat pada bulan Agustus lalu yang mana remisi didapatkan ini sebanyak 56 bulan 30 hari dan kemudian oleh karena itu Jessica meskipun sudah keluar ataupun bebas bersyarat dari lapas ini mengajukan peninjauan kembali karena hingga akhir Jessica tetap kekeh tetap konsisten begitu menjawab bahwa ia bukan pembunuh dari rekannya yang sesama bersekolah di Australia pada masa itu yakni Wayan Birna Salihin yang kemudian sehingga ia melakukan peninjauan mengajukan peninjauan kembali sehingga memang hari ini kita juga masih akan menanti terkait bagaimana jalannya sidang kami pun disini masih menanti awak media bagaimana nanti sidang yang akan dilaksanakan di pengadilan negeri Jakarta Pusat tadi ya kita nantikan nanti sidang dimulai dan apa saja keuntutannya akan diperbaharui lagi nanti oleh Ferdiska Andanda dari pengadilan negeri Jakarta Pusat terima kasih Ferdiska meraporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Pusat terima kasih